Puntur seluruh, cewek adalah makhluk yang sulit ditebak, dan itu bener, ada yang gak mau dipanggil kak, dan ada lagi nih, satu video di tiktok, dia jelasin, stop pilih cowok dari kendaraan yang dipake, gue setuju dan gak ada masalah gitu, tapi kalian tau gak sih, di video ini banyak cewek yang berkomentar dan saling merendahkan setiap kendaraan cowok yang dimiliki, dan ada yang komen, pernah dapet cowok ganteng tapi pake myosol, lah emang kenapa kalo pake myosol, dan gue gak ngerti gitu, lu mandang kendaraan menjadi salah satu kriteria itu lu punya trauma apaan? Lagian nih ya, kalo kendaraan si cowok itu penting bagi lu, berarti punya cowok tukang selingkuh, KDRT juga bodoh amat gitu, yang penting motornya bukan myosol kan? Dan ada satu lagi komen yang paling gak bisa gue pahamin, yang penting jangan fiction, beat pop, sama Mio, gini ya teruntuk cewek yang mandang kendaraan, lu kenapa gak beli kendaraan sendiri aja, daripada harus nyari cowok untuk dapet kendaraan yang lu pengen? Harusnya kalian bersyukur, mereka masih punya kendaraan, karena gue yakin lu pasti nolak kalo mereka gak punya kendaraan Lagian kalian pilih-pilih tipe kendaraan, emang kalian sesempurna apa?